Jagat Maya baru-baru ini kembali dihebohkan dengan kasus penipuan dengan modus giveaway menggunakan nama artis dan youtuber gondang Baimuok. Kali ini modus sang pelaku penipuan terbongkar setelah seorang asisten rumah tangga mentransfer uang sejumlah 1 juta rupiah. Konon uang tersebut dianggap sebagai syarat utama untuk mendapatkan giveaway yang kabarnya mencapai 100 juta rupiah. Merasa nama baiknya kembali disalahgunakan oleh Oknum tak bertanggung jawab, Baimuok pun naik pitam. Lewat sosial media, Baimuok menggugah sebuah informasi yang ia dapatkan dari sahabatnya tentang aksi penipuan menggunakan nama besarnya. Dalam postingan tersebut, Baimuok pun menulis seperti berikut ini. Ini udah keterlaluan, sudah teman-teman deket ke saya yang kasih info, kayaknya udah gak bisa diem lagi. Yang merasa udah pernah kena tipu dan bener-bener udah transfer, mau itu lewat SMS atau apapun itu, DM ke saya bersama dengan bukti-buktinya ya. Insya Allah kita tangkep-tangkepin, saya gak bisa diem lagi. Sontak postingan Baim ini pun mendulang reaksi dari warganet. Banyak warganet berharap pelaku dapat ditemukan. Lantas, seperti apa juga pengakuan korban usai mengalami penipuan dengan modus giveaway atas nama Baimuok. Untuk sekitar tanggung 21 Oktober 2020, orang tua saya kan gak begitu pas ngomong tentang itu ya mas. Jadi dia itu SMS ke orang tua saya tentang dipoy yang 400 juta itu. Dipoy 100 juta, dia harus transfer uang 500 ribu awal. Terus ibu saya bilang ini untuk apa, tapi saya dengar dia bilang untuk asurasi atau apa gitu. Jadi transfer 500 ribu, nah itu udah ditransfer, berapa jam kemudian katanya beliau sudah transfer lagi 500 ribu. Jadi totalnya itu 1 juta dia transfernya. Itu di DRI, Bank BNI. Nah ibu saya transfer karena ibu saya gak punya ACM, dia transfernya di tukang pulsa. Kan ada kesalahan untuk tukang pulsa, di transfer gitu, yang dikabung lengkung. Jadi karena dia gak punya ACM, dia transfer uangnya buat tukang pulsa gitu. Karena beliau kan sudah terlalu seluruh ya mas, karena dia juga udah mengikuti YouTube-nya Baimuong. YouTube-nya Baimuong, dan dia berharap dia itu dapat gitu. Nah ternyata area USMS untuk hal tersebut menyebabkan uang 100 juta. Nah dia langsung menggidakkan, dan namanya orang tua yang mendapat uang segitu kan kaget gitu kan. Misalkan beda sama anak buda, kalau anak buda kan kayak, ah bilumi hasil transfer atau tidak gitu kan. Kalau orang tua kan kayak, dia udah mengikuti YouTube-nya Baimuong dari 8 tahun, dia udah mengikuti YouTube-nya, diberarti ya kalau ada video-video baru dari Baimuong, dia selalu nonton, dan selalu nonton giveaway-nya, diikuti. Akhirnya dia kayak terhidur gitu mas, untuk mentransfer uang tersebut yang 1 juta itu. Kalau aku sih gak begitu diambil putih gak mas, karena dari keluarga juga langsung jantung nomor. Dibu saya langsung diganti nomor, langsung dihapus, semua nomor-nomor yang gak jelas, habis itu gak usah digurus lagi bro. Mungkin kalau kakak beliau, yaudahlah, kita juga risiko, namanya bukan risiko gitu kalau kakak beliau. Jadi gak bisa kegambil putih. Cuman kasihan mas, kalau yang di daerah-daerah, karena kan banyak juga aduan ke saya, oh ya ibu saya juga kayak gitu kok, oh iya, saudara saya juga kena kok, berapa risiko ya gitu. Karena kalau saya itu pun dari daerah-daerah klosok mas. Karena kalau di klosok itu kan mereka sih tidak mengetahui hal-hal penipuan tersebut. Jadi yang dia tahu, dia dapat uang, terus dia senang, ya dia mengabari keluarganya kalau dia akan mendapatkan uang. Dan ternyata uang itu gak di transfer-transfer. Uang lagi yang kena tibu. Kayak mungkin pajak, pajak uang tersebut, nanti bisa di transfer atau biaya akimikrasi gitu semua. Kok ini gak ada tindakan, gak ada tindakan lebih lanjutnya gitu. Karena para arti, saya tahu mereka kenapa. Mungkin saya tahu mereka gak di dalam. Cuman, apa ya. Kan sekarang kan sudah meranggap video call ya. Video call yang pakai video membeli itu. Jadi, yang saya takuti makin banyak lagi gitu. yang terkena tibu itu gitu. Soalnya kan sekarang juga lagi mantap ya TMKM. Ya, COVID. Karena banyak juga masyarakat yang mengharapkan uang lebih. Yang mereka insan gitu kan. Terus kalau di tibu kayak gitu, mereka kan lebih percaya. Oh yaudah, gue dapet ujungnya. Lagi kondisi lagi terjun. Gak apa lah, gue transfer 5 ratus atau 1 juta. Tapi dapetnya terjun. Tapi bukan. Konteksnya kan kalau dalam. Kalau lagi terjun. Pasti mereka akan terjun. Kasus penipuan dengan modus giveaway. Serta mengatasnamakan Baim Wong. Bukan kali ini saja terjadi. Kasus serupa pernah dialami suami Paula Verhoeven itu. Di akhir tahun 2020 lalu. Bahkan pada saat itu, Baim sempat berhasil mengungkap dua pelaku penipuan tersebut. Serta membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Namun rupanya hal itu belum memberikan efek jerah bagi oknum-oknum pelaku penipuan tersebut. Oleh sebab itu, Baim pun secara tegas melalui sosial medianya. Berjanji akan mengungkap kasus ini dan memburu pelaku. Saya itu sebenarnya dirasakan sudah lama sih ya. Hampir setahun. Dan motif paling gampang dia ketika memang saya membuat acara Indonesia giveaway. Yang memang diproduksi oleh saya sendiri. Uang juga saya sendiri. Dan kenapa saya membuat acara ini itu memang. Buat orang-orang pandemi yang terkadang juga. Perepisodenya kita tidak mendapatkan utuh. Jadi memang ini pure. Benar-benar acara sosial dengan cara saya. Bagaimana berbagi ke. Kenapa namanya Indonesia giveaway juga yang memang buat Indonesia. Tapi ternyata semudah itu kita mengeluarkan hadiah atau nggak apa. Disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang akhirnya semenjak episode pertama itu sudah sering sekali. Dan saya mempercayakan secara penuh kepada Polres Jakarta Utara. Apa sih hukum yang istilah setimpa lah dengan orang-orang. Seperti yang mungkin bagi mereka itu ini sesuatu hal yang. Kalau misalnya kita coba yuk kita coba yuk kita tipu orang yuk. Kalau misalnya nggak yuk udah deh nggak apa-apa. Kita coba lagi yuk. Sesuatu hal yang gampang ya. Tapi ketika mereka tahu hukum yang ada di Indonesia itu memang ada kok. Dan saya makanya mau di sini tuh mau tahu dan kenapa saya juga membuat laporan ya Pak ya. Saya membuat laporan mengenai klausus ini karena sudah meresahkan kita semua. Saya tidak pernah menggubris ya. Saya kira satu dua orang. Tapi ternyata tiba-tiba ada teman-teman artis saya menanyakan hal yang sama. Kalau sudah sampai teman artis. Ada Tukul Zaki, Melanie Ricardo, ada Rivalina Estemat. Semuanya Whatsapp saya ini bener nggak ini teman gue dapat. Ini yang akhirnya setiap episode di Indonesia Giveaway pun saya mencoba untuk bilang. Jangan percaya dengan penipuan ini. Cuman nggak pernah ada hasil apapun dan malah semakin banyak. Jadi saya bener-bener penasaran sih. Makanya saya juga sangat penasaran banget dengan motif kedua orang ini sebenarnya. Penasaran banget. Karena itu sangat meresahkan saya dan juga tim. Dan yang paling utama juga menjelekan nama saya juga. Iya harus lebih selektif juga sih. Pasti lebih hati-hati. Udah dimaafkan juga. Saya cuma bilang mereka orang baik sih. Sejatinya program Indonesia Giveaway yang sebenarnya bertujuan untuk menolong warga yang kesulitan di tengah pandemi. Namun hal itu justru dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksinya dengan modus membawa nama sang artis Baim Wong. Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum serta pakar sosial media terkait permasalahan ini? Korban dimingi-mingi uang 100 juta seperti giveaway, hadiah dan sejenisnya. Tapi si korban diminta untuk memberikan sejumlah uang sebagai administrasi atau apapun untuk mencairkan uang tersebut. Nah biasanya si penipu ini selalu identik dengan mengarahkan agar si korban tidak memberitahukan pada siapa. Keluarga anak dan siapa tidak boleh memberi informasi terkait apa yang sedang dibicarakan antara kedua. Saya berharap kepada artis-artis yang seringkali mengupload foto, video untuk selalu berhati-hati agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sekarang-sekarang ini apalagi sedang masa pandemi ini banyak orang yang membutuhkan terkait finansial dan mudah tergiur untuk memberikan sesuatu. Meskipun pada dasarnya bahwa pemberian itu hanya sekedar dibudah. Sekarang-sekarang ini mana tapi dari dulu sudah sering terjadi dan kenapa polisi masih belum banyak bertindak. Karena tidak adanya laporan juga dari masyarakat. Masyarakat cenderung enggan buat melaporkan hal-hal seperti ini. Hanya mungkin beberapa orang yang coba melaporkan terkait penipuan ini. Padahal kalau dilaporkan bisa dijerat dengan Undang-Undang Penipuan 378 ataupun Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1. Karena ini dilakukan melalui media elektronik, media sosial. Dan hukumannya bisa sampai 6 tahun penyekat ataupun denda 1 miliar rupiah. Saya selalu ingatkan jangan percaya angin sorga. Angin sorga apalagi di zaman kondisi yang kita sama-sama sekarang berhadapan yang memang tidak menguntungkan bagi kita semua secara ekonomi, sosial dan berbagai hal. Tapi intinya, pertama harus diingat. Jangan percaya pada sesuatu, seseorang yang kita tidak kenal. Apalagi kita belum pernah terluka. Kita tidak kenal. Lantas percaya. Itu utuh. Jangan. Mustahil ada orang tiba-tiba memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini akal sehat kita harus mulai dikedepankan. Jangan sampai kita percaya dengan orang yang sebelum kita tidak kenal. Maka sesuatu yang, wah ini kok luar biasa. Tidak ada hal seperti itu. Ya begini ya, saya juga pengimbawa teman-teman artis, sosialita, selebritis ya. Kok memang ada niat baik untuk membantu sesama ya. Tolong tidak usah diekspos lah. Seperti ini ya, lakukan saja. Karena kalau diekspos semua orang akan tahu ada videonya, bisa diakses publik, muncul di video sosial. Itu juga jadi alat, apa, alat dan amunisi bagi kelompok-kelompok penipu ini. Untuk melakukan penipuan mengatasnamakan yang bersangkutan ya. Artis, apa, sosialita, selebritis yang muncul di media sosial. Karena sekarang apapun yang muncul di media sosial, itu bisa direkayasa ya, dibuat sedemikian lupa. Dan bisa juga, sehingga bisa meyakinkan talon-talon kormen penipuan ini. Ya, itu satu ya. Artinya kok ketangkep. Gak ada ampun tuh hukumannya ya. Penjarah ini cukup lumayan. Nah, ini juga harus diwaspadanya oleh mereka yang punya niat terbaik. Hal lain juga. Bagaimana sekarang masyarakat bisa meningkatkan waspadaannya.